Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu. Namun apa jadinya jika rumah yang Panjenengan idamkan tersebut, ternyata malah menjadi sumber dari kesialan dalam kehidupan keluarga Panjenengan, mulai dari rezeki yang seret, pertengkaran, perselingkuhan, bahkan sampai pada gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Salah satu faktor utama yang sangat menentukan kenyamanan dari sebuah rumah tempat tinggal selain dari lokasi dan lingkungannya, adalah bentuk dan jenis tanahnya. Berikut ini adalah tujuh jenis tanah yang memiliki energi negatif atau biasa disebut dengan lemah panas, di mana akan bisa mendatangkan kutukan dan kesialan jika dibanguni rumah tempat tinggal. Tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah tempat tinggal yang pertama, adalah tanah yang memiliki bentuk segitiga. Tanah yang hanya memiliki tiga sudut, entah berbentuk segitiga sama kaki atau segitiga siku-siku, dipercaya memiliki unsur api yang sangat dominan. Tanah dengan unsur api dominan ini, sangatlah tidak baik jika didirikan suatu bangunan rumah atau bangunan apapun di atasnya, karena selain akan bisa memicu terjadinya musibah kebakaran, juga akan banyak menimbulkan permasalahan kehidupan. Jika panjenengan sekeluarga tinggal di tanah kutukan yang berbentuk segitiga ini, maka rezeki panjenengan sekeluarga sangat sulit untuk terkumpul, contohnya panjenengan akan menjadi boros, dan pada intinya, rezeki panjenengan sekeluarga seolah-olah akan terbakar dan hilang begitu saja. Tinggal di rumah yang demikian, juga akan membuat panjenengan dan keluarga lainnya menjadi mudah tersulut emosi. Hal ini akan memicu terjadinya pertengkaran yang terus-menerus, sehingga, akan menjadikan suasana semakin panas dan tidak ada keharmonisan. Suatu lokasi ataupun tanah yang membentuk segitiga, dipercaya juga menjadi tempat yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia makhluk astral, atau istilahnya menjadi portal. Itulah mengapa segitiga menjadi bentuk yang paling sering dipakai dalam pemujaan dan ritual. Tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah tempat tinggal urutan yang kedua, adalah tanah yang memiliki bentuk menyempit di belakang. Jika panjenengan membangun rumah di atas tanah yang memiliki bentuk menyempit di bagian belakangnya, maka rumah tersebut akan berpengaruh buruk pada kehidupan finansial panjenengan. Rumah yang demikian akan membuat aliran rezeki panjenengan menjadi tidak lancar, panjenengan akan mengalami berbagai cobaan yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan, bisa pekerjaan yang tidak ada perkembangan, usaha macet, utang yang menumpuk, dan lain-lain. Bahkan jika panjenengan nekat untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama di rumah tersebut, sangat besar peluangnya bagi panjenengan untuk bangkrut dan jatuh miskin. Kebalikan dari tanah yang menyempit bagian belakang ini, disebut dengan tanah ngantong. Tanah ngantong memiliki bentuk sempit di bagian depan kemudian melebar di bagian belakangnya. Tanah ngantong dipercaya akan membuat penghuninya lancar dalam rezeki sehingga bisa menjadi kaya raya. Tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah tempat tinggal urutan yang ketiga, adalah tanah yang memiliki bentuk jajaran genjang atau belak ketupat. Tanah yang berbentuk belak ketupat meskipun terkesan berbentuk seperti persegi panjang atau kotak, namun mereka tidaklah sama, bentuk jajaran genjang atau belak ketupat, masuk pada jenis tanah dengan bentuk yang tidak beraturan. Tanah belak ketupat, memiliki energi yang tidak seimbang, bahkan cenderung lebih banyak energi negatifnya. Namun jika panjenengan nekat membangun rumah di atas tanah tersebut, maka otomatis juga akan memberikan dampak tidak baik pada kehidupan. Dampak negatif utama pada tanah belak ketupat ini, akan sangat dirasakan melalui kondisi kesehatan para penghuninya yang tidak stabil alias sering sakit-sakitan. Bentuk belak ketupat, juga menyimbolkan sesuatu yang tidak harmonis, sehingga, hal itu akan mempengaruhi dalam urusan rumah tangga, di mana akan selalu kisruh dan rawan dengan terjadinya perceraian. Tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah tempat tinggal urutan yang keempat, adalah tanah yang memiliki bentuk miring. Tanah yang memiliki bentuk miring, terutama yang miringnya ke arah selatan, adalah tanah dengan energi negatif yang sangat besar, bahkan jika tanah tersebut luas dan dibiarkan begitu saja, akan menjadi tanah yang angker. Tanah yang permukaannya miring, solusi paling tepatnya adalah harus diuruk atau diratakan terlebih dahulu, dan setelah dilakukan selamatan, maka baru bisa dipergunakan untuk pembangunan tempat tinggal atau yang lainnya. Masalah utama dari tanah dengan permukaan miring, terutama yang miringnya ke arah selatan, jika langsung didirikan bangunan, maka para penghuninya akan mengalami gangguan parah dari para makhluk halus penghuni tempat tersebut. Tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah tempat tinggal urutan yang kelima, adalah tanah yang letaknya tusuk sate. Tanah tusuk sate, adalah suatu tanah yang jika didirikan rumah atau bangunan, maka posisinya akan tegak lurus langsung dengan jalan utama. Tanah yang demikian, jika dibanguni suatu rumah hunian, akan sangat berbahaya secara fisik, karena memiliki potensi besar untuk terjadinya kecelakaan, terutama jika jalan utama di depannya adalah jalan yang ramai lalu lintasnya. Jika rumah panjenengan adalah rumah dengan posisi tusuk sate, maka rumah tersebut merupakan sasaran empuk bagi pengemudi kendaraan yang ugal-ugalan atau sedang mabuk, mereka akan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak depan rumah panjenengan. Rumah tusuk sate juga akan banyak menimbulkan masalah pada kesehatan, hal itu karena angin yang membawa debu dan polusi dari jalan utama akan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah posisi tusuk sate juga akan menerima energi chi yang terlalu besar, hal ini akan membuat para penghuninya menjadi kualaan, terutama pada anak kecil dan manula. Tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah tempat tinggal urutan yang ke-6 adalah tanah bekas kuburan dan tanah yang berhadapan atau bersebelahan langsung dengan kuburan. Jika panjenengan mendirikan rumah di atas areal bekas pekuburan, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa kehidupan panjenengan akan selalu diusik dengan yang namanya penampakan, kesurupan, dan hal-hal ganjil lainnya. Tanah kuburan merupakan tanah yang wingit, tanah tersebut memiliki aura kematian yang sangat kuat, hal itu otomatis juga akan membawa kematian pada kehidupan panjenengan, terutama dalam hal rezeki, jodoh, kesehatan, dan lain sebagainya. Membangun rumah di atas tanah bekas kuburan sama saja artinya dengan panjenengan membangun rumah di atas rumah, tentu saja hal tersebut akan memicu kemarahan dari pemilik rumah yang aslinya, kecuali panjenengan sudah memperoleh izin dari mereka. Kemudian jika panjenengan membangun rumah di sebelah atau diseberang dari komplek pemakaman, maka yang ditakutkan adalah rumah panjenengan hanya akan didominasi oleh energi dan aura kesedihan, yang mana akan menjauhkan panjenengan dari rezeki dan kesehatan. Tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah tempat tinggal urutan yang ketujuh, adalah tanah di mana pernah terjadi orang yang meninggal secara tidak wajar. Tempat atau tanah yang demikian, otomatis akan menarik para entitas negatif dan jahat di sekitarnya, mereka akan terpusat dan menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Dari semuanya itu, tanah tersebut akan menjadi sangat jahat apabila orang yang meninggal adalah akibat perbuatannya sendiri, dan tanpa ritual dan netralisasi yang tepat, dijamin mayoritas orang tidak akan ada yang berani menghuni ataupun membeli tanah tersebut. Demikianlah pembahasan video kali ini tentang tujuh tanah kutukan yang tidak boleh dibanguni rumah, semoga dapat menambah wawasan dan menjadi pertimbangan panjenengan yang memang ada rencana untuk membangun rumah. Sebagai penutup, admin khusus mendoakan panjenengan yang belum memiliki rumah, agar di tahun 2023 ini, panjenengan dimampukan dan disegerakan untuk bisa memiliki rumah idaman. Amin. Terima kasih telah menonton!